Diduga masih takut, detik-detik Rinoa Aurora tolak dirangkul Leondosan, usai berdamai di Sorot. Diduga masih takut, detik-detik Rinoa Aurora tolak dirangkul Leondosan, usai berdamai di Sorot. Rinoa telah mencabut laporannya terhadap selmat adegasi Leondosan. Alhasil, kini Leondosan menghirup udara bebas setelah hampir sebulan dipercara imbas kasus penganihaan. Rinoa pun sempat bertemu langsung dengan Leondosan yang tampak takut saat akan bersalahban. Ya, reaksi Rinoa setelah memutuskan damai dengan Leondosan terkait kasus penganihaan kini jadi Sorotan. Diketahui jika Leondosan tampak takut sekaligus malusan bersalahban dengan Leondosan selalu kemah terkasihnya di depan orang tua mereka dan awam media. Pada minggu 10 Desember 2023, dalam umat tersebut terlihat moma Leondosan bertemu dengan Leondosan, seusah dirinya bebas dari penjara atas kasus penganihaan. Saat itulah Leondosan meminta maaf dengan Leondosan. Bahkan saat itu pula Leondosan bersalahban dan mencoba memaluk Rinoa sebagai simbol perdamaian. Akan tetap reaksi dari Rinoa saat itu jadi Sorotan. Sebab Rinoa tanpa ketakutan sekaligus malu berkata dengan Leondosan. Rinoa sendiri bahkan mencoba melepaskan tangan Leondosan dari rangkulan pahunya dengan ekspresi diduga masih ketakutan. Meski demikian Rinoa tak menolak perminta maaf Rinoa untuk berdamai. Selesai melepaskan tangan Leondosan dan rangkulan pahunya, Rinoa justru berangkul tangan mata kesihnya itu dengan lebih santai. Kerennya kemudian tersenyum di depan awak media yang mengabadikan bahan perdamaian tersebut. Sejumlah netizen mengetahui hal tersebut sontak ramai memberikan komentar. Tak sedikit Iman selegah dengan perdamaian keduanya, serta meminta Leondosan tak mengulangi salahan kepada Rinoa Arora. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!